Waktu udah masuk si Ayu ini ngeliat muka dia dengan penuh rasa benci dan kemudian dia berteriak kencang kali wak Harusnya bukan kau yang hamil anak baba Harusnya aku yang hamil katanya Hei wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke wak jadi di malam ini seperti biasa aku akan membawakan lagi kisah horor wawak part 103 tentang kisah pilu seorang perempuan yang cantik kali tapi dia ini sering mengganggu keluarga wawak aku wak sampai-sampai membuat keluarga wawak aku ini trauma sampai sekarang jadi gak usah panjang kali openingnya kita langsung masuk aja lah ke ceritanya ya Check it out Oke wak jadi kisah malam ini datang dari wawak aku yang namanya Avza dari Bengkulu Halo Avza, halo Bengkulu Nah disini wak Avza ini ingin menceritakan kejadian horor yang dialami oleh ibunya dan cukup menjadi luka besar bagi keluarganya wak Nah jadi cerita ini terjadi pada tahun 1999 wak waktu orang tuanya Avza ini baru menikah Nah biar gampang kita panggil aja nama ayah Avza ini dengan sebutan baba dan ibu Avza dengan sebutan Bia wak ya Baba dan Bia Nah baba sama Bia ini wak menikah di usia yang cukup muda mereka menikah setelah lulus SMA karena dijodohkan wak dan setelah baba sama Bia ini menikah baba sama Bia ini pun keluarlah dari rumah orang tuanya dan mengontrak rumah kecil di salah satu kontrakan yang murah lah gitu dan posisinya pada saat itu baba ini belum mendapatkan pekerjaan wak baru lulus SMA kali ya kan Nah dah lah tuh kan wak tinggal lagi tuh mereka dikontrakkan Nah selama hampir 10 bulan lamanya baba ini mencari pekerjaan tapi belum juga dapat akhirnya salah satu sepupu jauhnya Bia menawarkan baba sebuah pekerjaan kita sebut aja lah sepupu Bia ini dengan nama Om Rendi ya Nah karena Om Rendi ini tinggal di luar kota dan kerjaan yang dia tawarkan ke baba ini juga untuk mengawasi pembangunan masjid yang dia bangun di daerah dekat rumahnya Om Rendi ini jadi Om Rendi pun menawarkan Bia sama baba udah lah kalau mau kerjaan ini kamu harus pindah tuh ke daerah sana nanti tinggalnya gampang tinggal sementara aja lah di rumah lamanya Om katanya dan rumah yang dimaksud Om Rendi ini wak kebetulan udah kosong pula sekitar 2-3 tahun lamanya Nah mendapatkan tawaran tersebut baba sama Bia pun setuju ya kan dengan pertimbangan rumah lamanya Om Rendi ini dekat sama tempat kerja baru baba nanti kalau tetap mereka tinggal dikontrakan lama lebih jauh gitu ditambah lagi mereka mendapatkan informasi bahwa rumah yang akan mereka tempatin ini bukan rumah kosong macam rumah terbengkalai gitu wak walaupun udah bertahun-tahun kosong tapi kata Om Rendi di rumah itu masih ada sering kok beberapa asisten rumah tangga datang setiap hari kesana untuk bersih-bersih tapi gak nginap memang mereka datangnya pagi balik sore kayak gitu terus setiap hari pasti ada orang nah dari sana lah baba mikir oh aman rumah ini berarti gak ya rumah kosong terbengkalai kali masih ada juga dirawat sama orang kan tiap harinya udah lah Bia gimana mau gak? gak apa-apa lah baa kata Bia kan dibanding nanti baba bolak-balik kejauhan lagian juga kan ini tawaran pekerjaan harus kita terima gitu udah lah tuh wak seminggu kemudian baba sama Bia pindahlah ke rumah ini dan disini wak kondisinya Bia sudah hamil anak pertama mereka which is abangnya Afzah dengan usia kandungan sekitar satu bulanan lah dan saat mereka datang wak kondisi rumahnya tuh katanya memang mirip-mirip macam villa tua gitu besar halamannya pun luas sekali nah di belakang rumah inti itu ada satu rumah juga lumayan besar juga dan kata Om Rendi wak rumah itu adalah milik sepasang suami istri yang selama ini mengurus rumah depan rumah inti tuh jadi ada dua rumah dalam kawasan yang besar itu nah dah lah kan wak baru aja sampai di depan rumah itu Bia tuh udah kayak ngerasa gak nyaman lah entah karena hawanya atau apanya gitu kan wak tapi Bia ini merasa ada sesuatu yang gak beres nih kayaknya di rumah nih bah kok agak gak enak ya hawanya kata si Bia kan ah gak ada apa-apa kok cuma sugesti kamu aja tenang aja sayang disini aman kok ya nah baba bilang kayak gitu sama Bia biar Bia ini gak terlalu kepikiran lah kan apalagi mereka sama-sama tau kalau rumah itu kan udah lama gak dihuni nih nah dah tuh wak tidak lama kemudian mereka pun bertemu lah dengan pemilik rumah di belakang rumah mereka ini yaitu sepasang suami istri yang sudah berumur kita panggil aja lah mereka dengan nama nenek dan datuk ya mereka datang lah itu menyambut baba dan Bia kan nenek sama datuk ini baik kali wak kata Bia sampai-sampai setelah tau bahwa Bia ini lagi hamil muda nenek sama datuk lah yang buru-buru langsung bantuin bawa angkat koper-koper besar mereka tuh loh untuk dimasukkan ke dalam rumah dan pada saat Bia memasuki rumah besar itu suasana di dalam pun makin gak karuan lagi wak Bia ini bisa merasakan kedatangannya dia sama baba ini seperti sudah disambut sama si penghuni rumah tapi waktu itu Bia diam aja ih kok makin gak enak di dalam sini ya dalam hatinya kan nah gak lama kemudian nenek yang sepertinya menyadari sesuatu yang dirasakan sama Bia ini pun langsung manggil Bia Bia-Bia sini nak sini nak duduk dulu kamu duduk disini aja biar gak capek kan kamu lagi hamil kata nenek kan nah mendengar hal itu Bia pun nurut aja dan langsung duduk di sebuah sofa yang langsung menghadap ke dapur dia duduk tuh disini kan sambil ngeliat-ngeliat sekeliling rumah lah wak dan setelah diperhatikan rumahnya tuh adem juga soalnya di rumah tuh memang ada banyak jendela wak nah waktu Bia lagi melihat kiri kanan sekeliling gitu kan tiba-tiba Bia melihat ke arah salah satu ruangan yang pada saat itu Bia ini belum tau itu ruangan apa wak ya nah di ekor matanya Bia Bia menangkap ada anak gadis yang usianya mungkin gak jauh beda lah sama usianya Bia sekitar 17 tahunan gitu lah wak dan gadis itu posisinya macam lagi ngumpet wak ngumpet macam malu-malu kucing gitu lah cuman sambil jongkok ya abis aku bayangkan jongkok deh kan kayak lagi ngumpet gitu dan dia ini ngumpet dibalik pintu ruangan yang Bia gak tau itu ruangan apa dan si cewek ini memperlihatkan separuh mukanya gitu tapi dia senyum wak jongkok deh kan kayak malu-malu deh senyum deh nah karena dia senyumin balik sama Bia digituin waktu itu Bia gak mikir aneh-aneh wak karena Bia pikir perempuan itu adalah anaknya datuk sama nenek ike dia seumuran lah sama aku yes lumayan lah bisa jadi kawan ngobrol aku selama aku disini gitu selama si Bia pergi kerja dalam hatinya si Bia nah melihat perempuan itu dan melihat suasana rumah yang ternyata sejuk Bia pun jadi udah kayak gak ngerasa ketakutan lagi kayak yang pertama kali datang wak dan pada saat itu Bia ini tidak menceritakan soal si perempuan itu kepada Bia karena apa? karena mereka ini masih agak canggung untuk berinteraksi wak namanya juga kan hasil perjodohan gitu nah dia kata Abzah kan masih malu-malu pertama sama bapak aku tuh mereka kayak ngomong yang penting-penting aja lah yang gak penting kayak gitu tuh gak mau diceritain satu sama lain nah dana tuh kan wak ya nah satu hari tinggal di rumah itu Bia sama Bia betul-betul merasa nyaman karena mereka itu tidak menemukan ada kejadian janggal yang bikin gak enak hati macam pertama kali datang tadi aman-aman aja semuanya wak nah tapi tepat dua hari setelah kepindahan mereka ke rumah itu pada suatu malam Bia ini tiba-tiba kebangun sekitar jam 11 malam lah wak gara kebelet pipis dan kebetulan pula wak di kamar mereka ini gak ada toilet di dalam jadi kalau misalnya mau pipis Bia ini harus keluar rumah dulu karena toiletnya terpisah dengan bangunan rumah itulah makanya aku bilang macam filet-filet tua wak biasanya kan toilet itu memang terpisah dari rumah inti kan udah Bia bangunin lah Bia-bia-bia ntar aku pipis takut aku di luar Bia-bia gelap bangun Bia sayang gitu ya nah Bia-bia yang pada saat itu lagi ngantuk berat kalipun mengiakan permintaan Bia dan akhirnya mereka berdua ini pun keluar rumah dan berjalan menuju ke toilet nah udah sampai di depan toilet Bia masuk ke dalam Bia-bia pun nunggu lah di depan pintu toilet nah yang sampai dekat kantuk kan nah karena posisi toilet ini ada di luar wak jadi kalau misalnya Bia-bia berdiri di dekat toilet otomatis Bia-bia ini bisa langsung melihat rumah nenek sama datuk dari kejauhan kan posisi toilet di belakang kan wak di belakang itu ada rumah nenek kakek juga kan tengok oh itu ada rumah nenek datuk gitu dan waktu itu wak Bia-bia melihat rumah nenek sama datuk ini kondisinya gelap gelap semua lampunya mati termasuk lampu luar wak kan biasanya walaupun udah malam pasti minimal lampu depan itu nyala lah ya kan atau ada lah itu lampu dari salah satu ruangan yang nyala ketengok dari luar entah itu dari ruang tamu entah dari ruang makan pokoknya ada lah ya kan lampu satu aja yang nyala tapi waktu itu gak ada sama sekali wak macam rumah gak ada penghuninya gitu tapi posisi malam itu masih bisa keliatan nih bentuk depannya kayak gimana karena cahaya bulan dan pas Baba perhatikan lagi wak ternyata di depan rumah nenek sama datuk itu ada seorang perempuan berambut pendek sebahu gitu kan wak dia pake rok jeans panjang rok jeansnya hingga menutupi lututnya dan di bagian atas dia pake kemeja wak ya dan perempuan itu sedang duduk di kursi kayu depan rumah nenek datuk nah dari kejauhan wak Baba ini melihat sepertinya perempuan itu lagi macam menyapa Baba sambil tersenyum gitu kan nah kayak gitu dan sama juga kayak Bia wak dibalasin senyum balik sama si Baba dan pada saat itu Baba juga mikir oh itulah anaknya datuk sama nenek dah nah gak lama kemudian Bia pun selesai pipis kan dan mereka pun kembali masuk rumah dan kembali tidur sama dengan Bia juga wak Baba tidak menceritakan apa-apa soal perempuan yang dia temui malam itu dah nah keesokan harinya wak Baba pun mulai masuk kerja waktu itu Baba bertugas untuk mengawasi proyek pembangunan masjid yang sedang dibangun sama Om Randy Bia juga gak keberatan gitu wak ditinggal sendiri karena kan Bia pikir nanti pasti ada nenek ada datuk atau anak mereka pasti akan datang lah ke rumah ini ya kan apalagi seumuran tuh sama ku bisa jadi temen ngobrol tuh kata Bia dan betul aja wak sekitar jam 8 pagi nenek sama 2 ART lain yang ditugaskan sama Om Randy pun datanglah ke rumah Bia untuk membersihkan ruangan yang memang belum sempat dibersihkan dan pada saat itu nenek minta udah Bia kamu duduk manis aja di luar rumah jangan capek-capek ini biar nanti nenek sama Mbak-Mbak ini yang bantuin nah walaupun sebenernya Bia ini gak enak hati wak Bia pun menyetujuinya dan Bia pergi duduk di ayunan yang ada di depan rumah nah disana Bia duduk tuh sambil baca-baca majalah ya kan udah baca-baca nge-nge-nge-nge gak lama kemudian tiba-tiba wak perempuan kemarin yang Bia lihat terjongkok di dekat salah satu ruangan tuh datang nih ke dia set sambil melemparkan senyuman lagi ke Bia kayak gitu Bia yang menyadari kehadiran perempuan itu tuh agak terkejut deh Mbak kaget aku ya ampun kamu dari mana silahkan Mbak duduk mari-mari Bia pun mempersilahkan si Mbak tadi duduk di depan dia wak karena memang ayunannya tuh kalian kan ayunan model hadapan-hadapan tuh yang biasanya bulat ya tau kan nah pada saat itu wak Bia ini belum sadar kalau perempuan ini datang dengan baju yang sama persis kayak baju yang kemarin dia tengok atau dia tejongkok tuh gak tau pertamanya dan pada saat pertemuan itu Bia ini makin bisa ngeliat lagi wajah si Mbak ini kan Bia bilang perempuan ini cantik kali Afzah cantik kali mukanya khas wanita Indonesia gitu loh wak kulitnya sawang matang rambutnya pendek ase bahu dan dia juga punya lesung pipit di pipi kirinya wak yang kalau misalnya dia senyum jadi keliatan manis sekali dan pada saat itu pun perempuan ini mengenalkan dirinya dengan mengatakan saya Ineke katanya oh iya Mbak Ineke saya Bia salam kenal kata Bia kan nah dah lah tuh wak mereka pun berkenalan dan mengobrol nah waktu itu Bia ini mengaku senang kali waktu ngobrol sama Ineke wak karena Ineke ini polos kali dia gak banyak tau tentang topik hangat pada saat itu tentang fashion tentang apapun yang ditunjukin Bia lewat majalah tuh ah gak tau siapa ini si Ineke ini sama kayak si Bia Bia ini juga ukuran update orangnya tapi suka yang nengok lucu-lucu gitu ah cocok nih ngobrolan aku sama dia lucu anaknya kayak gitu nah sampai di satu titik nih walaupun dia enak-enak ngobrol nih sampai di satu titik tiba-tiba kan ya Ineke ini nanya lah sama Bia mbak kamu lagi hamil ya kata Ineke wak nah mendengar itu Bia agak kaget sebenarnya soalnya wak selain usia kandungan Bia yang masih satu bulan badan Bia waktu itu pun kurus sekali ditambah Bia ini pake rok wak pake rok panjang kan terus bajunya agak kebesaran agak aneh rasanya kalau ada orang yang bisa notice Bia ini lagi hamil dengan mudah kan biasanya umur satu bulan tuh belum tenampak-nampak kali kan wak ditambah badan si Bia ini kecil kok bisa tau si Ineke nih gitu kan tapi waktu itu Bia gak mikir aneh-aneh wak mungkin saja Ineke tau aku hamil dari mamak bapaknya dari nenek sama datuk soalnya kan Bia mikir si Ineke ini anaknya nenek datuk kan udahlah Bia nganggu aja oh iya mbak aku hamil baru 4 minggu kata Bia nah mendengar itu Ineke pun tersenyum kecil dan mengatakan boleh gak aku pegang perutnya Bia katanya nah mendengar permintaan itu wak Bia pun langsung keingat pesan mamanya jangan kau sembarangan kasih izin ke orang untuk megang perut kau ini ya Ineke waspada aja nak takut hal buruk terjadi kata mamanya dulu nah gegara itu Bia pun langsung menolaklah permintaannya Ineke dengan cara menutupi perutnya pakai majalah yang tadi dia bawa gak usah dulu lah ya Ineke Bia malu nanti aja ya kapan-kapan kata Bia nol alus nih wak nah disitu tiba-tiba aja mukanya Ineke ini langsung berubah wak gak ada senyum ramah dan polos kayak dari tadi tuh gak ada ilang langsung muka Ineke ini langsung kayak kesal tiba-tiba gitu terutama yang langsung nah gitu lah wak dan tiba-tiba aja wak Ineke ini langsung bangun dari duduknya sambil bilang belit kau katanya gitu Bia shock lah langsung denger respon Ineke kayak gitu wak dia gak nyangka sama sekali Ineke bisa seketus itu sama dia padahal dari tadi bebek aja loh disitulah Bia nih mulai sedikit khawatir takutnya kalimat tadi tuh bisa menyinggung perasanya si Ineke setelah Ineke ngomong kayak gitu wak Ineke ini langsung masuk ke dalam rumah nenek sama Dato sambil dibanting yang pintu keras perang gitu Bia waktu itu bingung aku susul apa enggak si Ineke ini ya karena Bia ini adalah tipe orang yang susah kali wak untuk bersosialisasi jadi ketika dia dihadapkan sama tipe orang kayak si Ineke ini Bia tuh gak tau harus merespon apa soalnya Bia gak banyak pengalaman gitu loh wak tentang pribadian orang jadi dia alah terus kayak mana nih gitu udah ngambek tuh wak si Ineke kan nah setelah kejadian itu wak Bia pun jadi murung dia seharian gak enak hati dia sampai akhirnya ketika jam sudah menunjukkan pukul setengah 5 sore Baba pun balik nah sedari Baba ini sampai Baba ini sudah menyadari kalau Bia ini lagi gak bebek aja nih karena secemberun aja di muka dari tadi akhirnya Baba pun nanya dari tadi ku tengok kok cemberun aja sayang kenapa Bia nah ditanya kayak gitu sama suaminya Bia pun memutuskan untuk menceritakan semua yang sudah terjadi wak mulai dari kejadian Abia ini pertama kali ngeliat Ineke hingga kejadian di hari itu waktu si Ineke ini ngajak kenalan ya si Ineke ini mau pegang perut tapi gak dikasih izin sama si Bia terus ujung-ujungnya si Ineke ini jadi ngambek nah kayak gitulah diceritain semua ya nah mendengar cerita dari istrinya Baba pun paham sama kondisi Bia oh patut lah deh tadi cemberun aja gak enak hati istri aku nih berarti Baba juga bilang oh yaudah sayang kalau kayak gitu nanti malam abis makan malam kita ke rumah nenek sama Dato aja minta maaf ke Ineke biar dia gak ngambek lagi sama kita ya katanya Baba pun jadi ikut gak enak hati wak takut-takut malah nanti nenek sama Dato pula nanti yang tersinggung ya kan nah singkat cerita wak malam pun tiba Bia sama Baba pun makan nih di ruang keluarga nah lagi enak-enak makan gitu kan tiba mati lampu listrik padam Bia paniklah kan aduh gimana ini udah Bia Bia tenang ambil dulu nih ya Lilin di kotak P3K kata Baba kan pas Baba ini lagi jalan mau ngambil Lilin wak tiba-tiba mereka berdua mendengar ada suara ketukan pintu keras kali gitu nah mendengar suara itu Baba sama Bia pun liat-liatan lah eh apa tuh itu suara ketukannya masih terus terdengar tuh wak soalnya gak berhenti-berhenti Baba sama Bia pun langsung berpegangan tangan dan mereka berdua menuju ke pintu depan sambil bawa Lilin tuh dan ternyata wak pas pintu dibuka di depannya ada siapa? nenek sama Datuk rupanya lagi datang tuh sambil bawain lampu teplok oh ternyata nenek sama Datuk ya Allah mari-mari nek tuh masuk dulu tuh tuh kejut ambo nah dipersilakan masuk tuh wak sama Baba nah pada saat masuk lampu teplok nenek ini pun nenek taruh lah di atas meja dekat Bia nah dari pantulan cahaya lampu teplok itu wak Bia ini bisa melihat kalau mukanya nenek ini panik kali kelihatannya dan tiba-tiba saja nenek ini meraih tangannya Bia dingin kali tangan nenek waktu itu kata Bia ih ngapa nih ngapa tangan aku dipegang dan kemudian nenek pun langsung bertanya kamu ketemu ini ke Bia cuma bisa nganggu aja iya nek ngobrol apa kalian ya ngomong biasa aja nek tadi kita ngomongin isi majalah gitu ngobrol-ngobrol biasa dia tau kamu hamil nah dengar pertanyaan terakhirnya Nek terkenjut lah biasa sama Baba waduh pasti inek udah ngaduh ini sama mamanya makanya mamanya dateng kesini ini mau marahin kita ini iya nek dia tau itulah tadi saya sama Baba memang udah bermaksud ini mau minta maaf ke nenek sama kakek langsung setelah selesai makan malam ini karena tadi aku udah gak kasih izin ke inek untuk pegang perutku Nek jawab Bia namun dengar hal itu seketika nenek pun langsung ngucap wak dan bilang Alhamdulillah Alhamdulillah kata nenek gitu wak dia lulus-lulus tangannya Bia kan sampe nangis nenek nih eh nenek ngapa kenapa emangnya kata si Baba nah disinilah wak nenek pun mulai bercerita tentang siapa si Ineke ini ya jadi wak ternyata 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 Ineke ini memang anaknya nenek sama Datuk tapi dia sudah meninggal sejak 6 tahun yang lalu nah kalian masih ingat sama Om Randy Om Randy pemilik rumah yang ditempatin Baba sama Bia tuh nah dulu wak Om Randy sama Ineke ini saling suka wak ya meskipun belum saling mengungkapkan wak tipikal masih malu-malu kucing lah gitu dan ditambah lagi kan mereka tinggal di satu kawasan kan wak rumah Om Randy di depan rumah Ineke di belakang dekat kali nah dari sana lah wak benih-benih cinta ini muncul tapi sama-sama tidak mengungkapkan satu sama lain nah sampailah tiba pada suatu hari wak ada sebuah kejadian kelam yang menimpa Ineke Ineke ini diperkaos sama orang asing yang tidak seorang pun tahu siapa orang asing nih Ineke ini kan mundah seri cantik kali kan wak itulah mungkin yang memancing hasrat orang asing ini untuk memperkaos dia dan akibat kejadian itu Ineke ini pun jadi hamil wak nah mengetahui kalau Ineke hamil Om Randy yang tadinya suka kali sama Ineke pun memilih untuk meninggalkan Ineke dan menerima perempuan lain yang memang sudah dicalonkan sama orang tuanya yaitu istrinya Om Randy sekarang nah mengetahui kalau Om Randy ini akan menikah dengan perempuan lain makin bencilah Ineke sama anak yang dia kandung udahlah dia diperkaos ditinggalkan laki-laki yang dia cintai sekaligus juga mengandung anak yang sama sekali tidak dia harapkan frustasilah Ineke pada saat itu wak dan gak sanggup kali dia nahan amarahnya sama janin yang dia kandungkan hingga akhirnya Ineke nekat wak menusukkan gunting besar ke perutnya hingga dia kehabisan darah dia benci sama anak dan untungnya waktu kejadian penusukan itu Om Randy lagi ada di rumah denger lah nenek sama datuk teriak-teriak kan Om Randy lah waktu itu langsung datang ke rumah dibawanya Ineke ke rumah sakit dan pada saat di rumah sakit wak Ineke ini sempat mengatakan ke Om Randy aku sebetulnya suka dan cinta kali sama kamu Ren aku gak peduli meskipun kamu mau menikah sama wanita lain aku tetap sayang sama kamu itu katanya dan tidak lama setelah dia mengucapkan itu sama Randy wak sama Om Randy ini Ineke pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya meninggal Ineke sama janin yang dia kandung wak dan sejak kejadian Ineke menghilangkan nyawanya dan juga nyawa janinnya itu wak setiap ada perempuan hamil di lingkungan mereka perempuan hamil ini tidak boleh ditinggal di rumah sendirian harus dikawal sama orang lain entah suaminya mama pokoknya jangan sampai sendiri lah karena apa wak karena dipercaya Ineke ini pasti bakal datang dan meminta bayi mereka dengan cara mengelus perut bumil tadi lah kan semasa hidupnya Ineke ini benci ya sama bayi yang dikandungnya Nadia dia pun kan sebenarnya gak mau sama bayi itu kenapa sekarang dia malah mau minta bayi-bayi yang ada dikandungan orang lain ya kan nah inilah wak kata nenek hal itu terjadi dikarenakan rasa bersalahnya Ineke pada anaknya itu biar bagaimanapun disitulah si Ineke ini baru mikir bayi yang ada dalam kandungannya itu yang gak salah apa-apa dia tidak pantas mati makanya itulah Ineke ini jadi punya keinginan untuk merebut janin dari setiap perempuan yang lagi hamil itu telet mikirnya si Ineke ini nah mendengar penjelasan dari si nenek disitulah biar sama baba langsung shock wak ternyata yang kita lihat selama ini bukan manusia tapi hantunya Ineke tapi di titik ini wak biar ini juga bersyukur karena tidak mengizinkan Ineke untuk memegang perutnya waktu itu kan bisa-bisa diambil juga janin dia waktu itu katanya dan sejak kejadian itu wak baik dia ataupun baba sudah tidak pernah lagi melihat Ineke di sekitar mereka tapi bukan berarti cerita ini selesai ya ladies and gentlemen cerita ini belum selesai wak malah baru dimulai ya ya sama juga kayak biar sama baba awalnya mereka pikir oh ini sudah berakhir akan baik-baik saja kehidupan kami tapi ternyata disini terornya si Ineke pun berlanjut masuk nah jadi wak pada suatu hari ceritanya biar ini lagi merajuk lah sama baba perkara beberapa hari belakangan itu baba ini suka pulang telat wak karena proyeknya memang sudah mulai berjalan kan momen lah itu biasa sama baba bisa gak sih kalau itu pulang rumah itu lebih awal wak aku makan malam sendiri terus untung ada nenek sama datuk yang selalu nemenin aku kalau gak macam mana gak takut iya sayang maaf lah nanti aku usahain pulang tepat waktu ya kata baba menenangkan biar kan wak nah terus keesokan harinya dan seterusnya baba pun selalu balik tepat waktu nih takut sama bini ya kan tapi wak di suatu hari baba ini gak pulang tepat waktu lagi ditunggu punya tunggu aku gak balik-balik laki aku kan sampai jam 8 malam gak juga tuh balik-balik kesel lagi lah biar jadinya kan wak mungkin ya memang ngebawaan hamil lagi manja-manjanya tuh pengen dekat-dekat terus sama suaminya kan nah gegara lama nungguin baba yang gak kunjung balik ini juga akhirnya biar telponlah ayahnya kita sebut aja lah dengan buya buya bisa gak jemput aku sekarang suamiku gak pulang-pulang kerja dari tadi nih aku nginap di rumah buya aja lah dulu ya kata biya oh alah iyalah anak iyalah bentar lagi buya jemput ya kata buya gak lama kemudian buya pun datang menjemput biya dan mereka pun pulang lah ke rumahnya buya jadi rumah tuh kosong nih wak ya nah ketika baba pulang kerja wak dia melihat kondisi rumah kok sepi kali baba masuk ke dalam kan pake kunci cadangan tuh eh kemana bini aku nih kok tumben aku pulang gak disambut aku udah tidur kali ya pikir si baba nah tapi wak ketika baba ini mau ngambil minum di dapur tiba-tiba saja baba melihat ada biya di luar rumah dekat toilet lagi jongkok gak dalam toilet makanya di luar gak lagi pup si biya ini pokok lagi terduduk aja terjongkok aja depan toilet tuh eh kok biya ada disitu didatangin lah langsung sama babakan eh biya ngapain kamu disini dingin loh di luar ayo cepet masuk mana muka mau pucet lagi kenapa kamu sakit tanya baba khawatir karena aku pun khawatir baba jadinya kenapa kamu ada disitu biya padahal kan biya ke tempat buya mana dia jongkok lagi disitu bukanya pucet ya Allah udah baba pun langsung lagi gendongnya biya kan dibawanya lah ke dalam rumah nah waktu itu abya jawab gak apa-apa kok sakitnya udah hilang aku pengen aja godain kamu udah rindu kali aku beberapa hari ini ditinggal kerja pulang malam terus sama kamu kata siapa nih kata biya nih sambil ngegoda si baba sambil ketawa pula dia baba pun senyum-senyum aja menanggapi tingkah konyolnya si biya ini kan nah adalah di malam itu pun baba mengajak biya menemaninya makan malam makan gitu nah pas lagi makan ini baba ceritanya mau romantis-romantisan pula wak takut dia mau mungkin ini sama bidiknya gegar balik telat lagi ya kan sok-sok romantis diambil suapan makanan kan mau disuapin ya biya nih sayang makan ada lagi nih tapi waktu disuapin gini biya nolah gak usah bang gak usah udah kenyang kali biya hari ini biya makannya udah banyak kata biya yaudah tuh ya sudah sayang baba makan ya baba abisin ya iya ba aku suka ngeliat kamu makan kata si biya makan baba lahap tuh yes aku gak dimarahin bini aku makan tapi wak di titik ini sebenarnya baba menyadari kok muka pucatnya bini aku gak hilang-hilang apa karena masih nahan sakit apa kayak gimana nih baba juga bingung tapi baba diem aja waktu itu kan dan selesai makan akhirnya baba pun ngajak lah biya tidur udah malam nih sayang yuk tidur nah kata biya wak biya tuh dulu tuh aslinya memang gengsian kali setiap baba nih mau peluk biya kan pasti biya nih gak mau tapi di malam itu wak malah biya sendiri yang mulai meluk si baba eh dipeluk aku sama bini aku wak senang lah baba tumben-tumben ya bini aku nih mau tidur sambil meluk aku gitu alah sayang tidur lah mereka berdua nah terus wak keesokan harinya ketika bangun tidur biya ini udah gak keliatan ada di samping baba waktu itu baba mikir oh mungkin bini aku lagi jalan-jalan keluar atau lagi main ke rumah nenek ini udah baba pun lanjut lagi mandi terus sarapan terus langsung lah mau pergi berangkat kerja nah pas baba mau berangkat kerja ini wak baba melihat biya sama buya datang pake mobilnya buya langsung tekejut lah baba kan loh biya dari mana kamu pagi-pagi kayak gini kata si baba nah yang jawab buya wak ya dari rumah saya istrimu nih merajo gak kau pujuk-pujuk makanya buya antarin dia pulang sekarang semalam kami telpon ke rumah berkali-kali niatnya mau ngabarin kau tapi gak aku angkat angkat kata buya tekan juga lah baba denger itu kan wak perasaan semalam aku sama biya bebek-bebek aja lah kenapa pulang dia merajo nih baba belum ngawak sampe titik ini ha dia merajo kenapa kok nih sayang malam tadi kita bebek aja kok kata si baba tadi malam dimana nih aku aja pergi pas baba belum balik kok kata biya nah mendengar jawaban biya muka baba pun mendadak pucat kali wak eh baba masih belum bisa mencerna semuanya tadi malam aku habis romantis-romantis aja kok sama si biya tapi kok ternyata sebelum aku balik biya ini sudah pergi ke rumah bapaknya buya terus tadi malam aku pelukan sama siapa ya Allah maaf terlalu excited ini nih macam mana meja kayak gini halo i memang kayak gini meja gue ya ya gak apa-apa sih selama ini juga bebek-bebek aja aku aja petakilan kali dah nah itu kejadian pertamanya wak baba dipeluk sama biya kalian tau biya itu siapa siapa lagi ya kan nah masuk deh wak kita ke kejadian yang kedua yang gak kalah seremnya juga nah beberapa hari setelah kejadian biya itu merajo di suatu jumat subuh wak setelah azan biya ini lagi bantu-bantu mbak ART gitu lah yang lagi masak di dapur jadi tiap hari jumat wak biya sama baba ini suka kayak bagi-bagi makanan macam untuk jumat berkah gitu lah nah pada saat itu wak biya ini mau mencuci sayuran dekat keran di pintu belakang rumah dan biya posisinya waktu itu nyuci sambil kayak ruku gitu wak karena agak susah kalau mau jongkok udah agak besar ini perutnya dan pas lagi nyuci-nyuci itu tiba-tiba biya ngerasa ada orang yang ngedorong dia dari belakang wak wak terjatuh lah biya dibuat waktu itu wak nah tapi untungnya pada saat itu wak waktu biya ini terjatuh lutut sama telapak tangan ini masih mendarat duluan seh gitu jadi masih bisa bertumpu lah gitu wak dan untungnya perutnya gak kenapa-napa bayinya gak kenapa-napa jadi macam ya tau lah kalian posisinya kan tangan sama lututnya itu kena di tanah biya pun langsung reflika kan ngok ke belakang ngeliat siapa yang ngedorongin aku tapi ternyata kosong wak gak ada siapa-siapa di belakangnya kemudian biya pun langsung bangun pelan-pelan cepat dicuci tangannya kan dicuci lututnya memang udah kotor masuk langsung dalam rumah biya ngadul lah itu sama nenek kan nek tadi ada yang ngedorong aku sampai terjatuh aku untuk perut aku gak kenapa-napa gitu kata si biya nah mendengar penuturannya biya nenek jadi khawatir lah ya kan eh kamu gak apa-apa tapi nak gitu nah akhirnya waktu itu nenek pun meminta salah satu ART kita panggil aja lah namanya buas untuk mengambil sayuran yang dicuci sama biya tadi karena kelupaan biya bawa masuk ke dalam udah panik kali biya kan udah buas pun pergilah keluar mau ngambil itu sayur dan baru aja buas ini keluar wak tiba-tiba buas langsung masuk lagi balik ke rumah telari dia terpirit-pirit wak muka langsung pucat kali eh ngapa kau telari-lari kayak gini kenapa itu nek ada inek kemah di luar itu kata buas wak ada inek kemah nenek pun langsung terkejut kan wak dan dia mikir oh ini berarti yang ngedorong si biya tadi inek kemah nih cepat-cepat lah nenek keluarkan wak dan ternyata disana udah gak ada siapa-siapa lagi alias kosong gak ada inek kemah tuh nah itu kejadian kedua wak hampir melukai si biya dan teror inek kebaba sama biya tidak sampai disitu aja wak puncaknya ada lagi nih pas abia sama baba lagi ngadain syukuran tujuh bulanan dan gangguan yang ketiga ini betul-betul udah ekstrim kali menurut aku wak dimana hari itu harusnya seneng-seneng aja kan hari itu pagi-pagi biya udah dandan siap-siap udah pake baju bagus di kamarnya baba sama biya juga udah banyak kali sana saudara berkumpul ada mamanya biya ada mamanya baba pokoknya rame kali lah wak acara tuh mengingat juga ini adalah untuk menyambut cucu pertama dari keluarga mereka baik dari keluarga baba ataupun keluarga biya makanya disambut gak suka cita lah kan tapi waktu itu wak om rendi si pemilik rumah tuh gak bisa datang karena om rendi lagi ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan cuma om rendi aja lah yang gak datang nah pas biya ini lagi ngobrol lah si asik sama sanak saudara lainnya di kamar kan tiba-tiba aja salah satu sepupu perempuannya biya yang masih duduk di bangku SMA kita sebut aja lah namanya Ayu datang ini wak masuk ke kamar biya tanpa permisi macam sedikit berlari gitu kan wak dan langsung ngebanting pintu kamar tuh waktu udah masuk si Ayu ini ngeliat muka biya dengan penuh rasa benci dan kemudian dia berteriak kencang kali wak harusnya bukan kau yang hamil anak baba harusnya aku yang hamil katanya semua orang disitu langsung terkejut lah kan mereka gak nyangka Ayu ini gak bisa tiba-tiba marah kayak gitu tapi wak waktu itu biya sama beberapa orang lain yang mikirnya si Ayu ini bukan kesurupan tapi Ayu ini marah karena dia ini sebenarnya naksir sama baba macam kok tuh lagi cemburu apa gimana gitu lah istilah ya nah belum sempat ditenangin lagi nih wak ya tiba-tiba aja Ayu ini berlari dia loncat naik ke kasurnya si Bia tuh dicabutnya kerudungnya Bia dijambak rambut Bia wak mengamuk si Ayu ini mengamuk tapi untungnya langsung ditahan tuh sama orang-orang yang ada disana nah jidah wak atau ibunya Bia pun refleks lah langsung narik tangannya si Ayu kan ditampar sekali pak gitu maksudnya jidah ini supaya ku sadar gitu apa yang ku buat nih ha nah tapi disini Ayu malah balik di lawannya si jidah matanya merah wak natap jidah dengan penuh amarah macam mau dibalas ya balik jidah tuh ada takut-takut ya dan tidak lama setelah itu nenek ya nenek belakang nenek datuk nenek pun langsung datang ke kamarnya Bia dipegangnya pergelangan tangannya Ayu barulah disana Ayu tiba-tiba jadi lemas dan jatuh terduduk di kasur gitu jadi ternyata suara teriakan Ayu di kamar tadi tuh saking mungkin kerasnya wak terdengar sampai luar makanya nenek yang waktu itu lagi siap-siapin makanan pun terdengar suara itu langsung masuk ini pasti ada yang gak beres ini dan ternyata betul kan si Ayu lagi ngamuk-ngamuk sama siapa sama si Bia nah Ayu yang tadinya terduduk lemah di kasur ini pun wak seketika langsung menangis menangis keras kali dia nangis sambil menunjuk perutnya Bia dan mengatakan sepatah kata anakku 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 itu terus diulang-ulang dan kata Bia wak dia tuh ngomong kayak gitu sambil dengan nangis yang kayak sedih sedih kali macam ih tau kalian gak sih kalian orang nangis yang sedih kali nampak ya ya orang nangis pasti sedih sih Nadia iya sih tapi kata Bia nangisnya tuh macam nangis kayak kehilangan betul-betul kehilangan gitu wak nenek yang ngelir keadaan itu pun langsung lah meminta maaf sama keluarga Bia keluarganya Jidah dan terlebih-lebih sama Bia wak Nadia pun langsung mengajak Ayu yang masih dirasukin sama Ineke ini untuk keluar dari kamar dan setelah Ayu keluar seketika Bia udah gak tau apa-apa lagi wak gegara apa pingsan Bia pingsan yang Bia ingat waktu itu sesaat sebelum pingsan dia ini mendengar ada lantunan zikir gitu lah dari Buya mungkin pada saat si Ayu ini keluar Buya masuk diazaninnya atau dizikirinnya lah anaknya ini kan supaya agak tenang lah gitu maksudnya pingsan Nadia lah tuh wak walaupun kejadian tadi sempat cukup kacau balau juga tapi untungnya acara syukuran ini tetap dilanjutkan tapi sampai acara ini selesai wak Bia ini juga gak terbangun-bangun masih pingsan juga padahal udah cukup lama loh wak pingsannya semua orang pun jadi khawatir lahkan sama kondisi Bia dan memutuskan untuk membawa Bia ke rumah sakit dengan mobilnya Buya sesampainya di rumah sakit dokter pun memeriksalah denyut nadinya Bia detak jantungnya segala macem lah pokoknya diperiksa tapi ternyata tidak ada yang salah dokter pun pada saat itu tidak tau nih kenapa Bia ini bisa pingsan soalnya kondisi tubuhnya bebe aja kok cuman janinnya harus lebih diperhatikan lagi karena kata dokter kondisi janin Bia saat itu lemah kali wak dan pas Bia lagi pingsan ini wak kalian tau Bia ini macam setengah sadar setengah mimpi lah gitu wak Bia melihat nenek lagi memeluk Ineke dan posisinya pada saat itu Ineke ini sudah bersimbah darah dan nenek ini macam lagi memohon-memohon kali lah sama si Ineke untuk berhenti wak dan saat itu Bia ini melihat Ineke ini dengan tatapan yang udah kayak kosong kali lah tapi air matanya jatuh terus di pipinya wak itu pemandangan macam creepy kali gak sih tampak Ineke lagi berdarah-darah gitu kan mamanya mohon-mohon tolong kau berhenti tapi mukanya kosong aja kosong air matanya turun semua dan setelah peristiwa saat tahlilan kemarin yang ayu-ayu mengamu itu wak kondisi Bia pun berangsur membaik hanya saja teror dari Ineke ini belum selesai ya meskipun tidak melukai Bia atau Baba secara fisik wak tapi Ineke ini seringkali jadi iseng dia dia sering mati hidupkan lampu kamar mandi dia gedor-gedor pintu belakang kencang kali hingga beberapa kali Bia ini suka mendengar ada suara seperti orang yang lagi memainkan perkakas dapur dan juga suara orang yang membuka tutup pintu depan wak bahkan Ineke ini juga jadi sering suka memperlihatkan wajah jeleknya di depan Bia dia datang dengan wajah sedih baju udah penuh darah kali intinya Ineke ini buat Bia ini jadi kayak gak tahan kali lah tinggal di rumah tuh nah karena gangguannya yang semakin menjadi-jadi dan gak berhenti ini wak Bia pun akhirnya memohonlah sama Baba untuk keluar dari rumah itu alias pindah rumah tapi pada saat itu Baba menjawab maaf ya Bia Baba belum bisa mewujudkan keinginan kamu karena Baba belum punya cukup uang untuk mengontrak rumah baru uang yang ada di tabungan Baba sekarang sudah Baba persiapkan untuk persalinan anak kita nanti dan juga kebutuhan kita selanjutnya Baba juga gak mau bawa kamu ke rumah orang tua kita karena nanti takutnya akan merepotkan mereka Baba mau keluarga kecil kita ini memulai semuanya dari nol sama-sama ya sayangnya Baba mohon Kalibya Baba mohon betah-betahin aja lah dulu tinggal di sini kalau kamu takut sama gangguan ini kebanyakin sholat dan baca Quran aja nanti paling juga dia capek sendiri itu kata Baba dan selain itu juga Baba ini meminta nenek sama Dato untuk lebih sering lagi menemani Bia di rumah selama Baba gak ada dan karena alasan itu pula mau tidak mau Bia pun terpaksa menyetujuinya akan tetapi ada satu kejadian terakhir yang membuat Baba ini menyesal karena memaksa Bia untuk tetap tinggal di rumah ada apa lagi nah dia masuk lah dulu nah karena semua kejadian yang memang sudah mereka alami ini akhirnya Baba pun meminta Ustadz dan juga Imam Masjid untuk mendoakan rumah Om Rendi ini nah pada saat itu ada dua orang Ustadz dan ada lagi satu Imam besar dari masjid yang terkenal di daerah sana yang Baba minta nah ketiga orang ini merupakan orang yang memang sudah berumur dan ketika mereka bertiga sampai di rumahnya Baba mereka pun memulailah melakukan pengajian serta doa bersama nah di tengah proses pengajian itu tiba-tiba saja sosok Ineke itu muncul muncul tapi anehnya Ineke yang Baba lihat berwujud seorang perempuan cantik kali kulitnya bersih macam pertama kali Baba itu tengok dulu Wak nah sedangkan Bia dua Ustadz sama satu Imam tadi ngeliat si Ineke ini dengan wujud yang menyeramkan beda nih sama apa yang dilihat sama Baba Wak nah waktu itu Bia melihat Ineke ini berjalan teseok-seok dengan perut buncitnya yang sudah mengeluarkan darah yang menetes-netes ke lantai dan wajahnya ini banyak kali luka Wak macam luka sayatan sambil menangis Ineke tuh nunjuk-nunjuk ke perutnya Bia kan itu anakku itu janinku janin yang ada di perutmu itu anakku bukan anakmu kata itu yang ditengok sama Bia Wak nah yang ditengok sama Baba betul-betul berbeda setelah soal pemberuderajat Wak Ineke yang datang ke arah Baba ini adalah Ineke dengan wajah yang manis tapi lagi nangis memang nangis sekencang kali dia natap matanya Baba kan dengan tatapan ingin dikasihani gitu loh Wak dan yang bikin Baba terkejut adalah Ineke bilang bahwa dia jatuh cinta sama Baba Wak itulah kenapa sekejam itu Ineke memperlakukan Bia karena apa dia cemburu dia iri nengok si Bia yang diperlakukan dengan sangat baik oleh seluruh pria di sekitarnya Bia Buya kah Baba kah kakek orang-orang sekitarnya juga aku benci kali sama istrimu itu nasibnya baik kali disayang-sayang sama suaminya kenapa aku enggak kenapa aku malah diperlakukan macam gini kenapa aku diperkawas laki-laki enggak bertanggung jawab padahal aku enggak pernah jahat sama mereka kenapa setelah aku jatuh cinta aku malah ditinggal nikah bukan keinginan aku dilecehkan tuh bukan aku enggak mau dilecehkan sampai hamil kayak gini kalau aku tahu ada banyak laki-laki yang berpikiran kotor sama aku karena kecantikan wajah aku ini aku rela aku coret-coret bahwa wajah aku ini sama silet biar semua takut sama aku dan enggak ngelecehin aku itu kata Ineke Wak sambil nangis dia ke depan Baba tuh nah ternyata juga Wak selama berkomunikasi dengan Ineke itu Baba ini nangis seguguan loh Baba ini sampai teriak saking marahnya sama Ineke ya kalau misalnya kau iri sama istriku janganlah kau ganggu dia jangan kau sakiti dia kata Baba sebetulnya teriak-teriak Wak nah karena teriakan Baba tuh kencang kali sampai ada Wak beberapa warga yang datang ke rumah mereka tuh untuk nyaksikan pembersihan tuh pas pula rumah Om Randy itu memang ada di pinggir jalan besar Wak jadi kalau misalnya ada tetangga denger suara laki-laki nangis kencang kali ya warga pikir waktu itu ada tindakan kriminal atau petengkaran lah kayak gitu kan datang lah itu beberapa warga ke rumahnya Om Randy dari jendela lah gitu mereka nengok gak pernah masuk gak boleh eh ngapa Bapak tuh eh ngapa teriak-teriak kayak gitu heboh biasa dan di dalam rumah itu Wak Baba masih terus menangis setengah sadar dan tiba-tiba listrik rumah tuh padam tiar mati lampu semua mati Wak mendadak rumah tuh gelap gulita nah waktu itu dia sempat mikir oh ini konsulating listrik ini kan dia masih coba mikir positif kalilah Wak waktu itu tapi yang membuat aneh adalah suasana di rumah itu tiba-tiba jadi kayak hening kali betul-betul hening gak ada suara apapun nah kayak gitu lah bahkan suara lantunan doa dari para ustad dan imam itu suara warga-warga di luar gak terdengar sama sekali yang Bia dengar pada saat itu hanyalah suara seorang perempuan yang lagi nangis hmm disinilah Bia nih mulai khawatir dan langsung ngeliat ke arah Baba yang juga lagi ngeliat Bia sama-sama liatan mereka Baba langsung digenggam ya tangan Bia kuat-kuat kan langsung bilang woy kau ini ke jangan kok ganggu kami lagi ya derajatku tuh lebih rendah dibanding kami nah denger itu woy ini ke dia bukannya takut malah kita ketawa deh ketawa deh kencang kali sambil sambil terunduk-nunduk kepala kayak gitu lah tapi suara tertawa ini bukan suara tertawa bahagia wak melainkan suara tertawa macam orang lagi depresi tau kalian macam hahaha 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 tak kayak gimana suara ketawa sambil orang depresi itu ya kayak gitu lah wak pokoknya jadi dia tuh ketawa tapi sambil berurai air mata gitu aduh agak kasian aku nengok kok ini ke jangan kayak gitu lah ketawa ketawa nangis dan di titik itu juga wak Bia melihat ini ke nih macam mulai mencabut gunting dari perutnya dan berjalan ke arah Bia sama Baba Bia panik waktu itu kan teriak ketika gitu kan Baba pun mulai beralih ke azan wak karena pas Baba baca surat pendek atau ayat kursi ini ke ini malah lebih faseh lagi daripada Baba azan Baba karena Allahu Akbar Allahu Akbar suara Azannya Baba ini pun perlahan membuat suara ketawanya ini ke ini memudar Baba kencang kan lagi suara azannya kan hingga akhirnya Baba merasa sudah tidak ada lagi Bia di sampingnya padahal tadi ku genggam loh Nadia enggak Bapaknya enggak ngomong kayak gitu sih sama aku padahal Baba tuh ngegenggam tangan Bia kencang kali waktu itu wah ingat kalian enggak merasa kejanggalan ih kok enggak ada bini aku di sebelah nih Baba pun langsung menyelesaikan azannya dan langsung berdoa memohon kepada Allah untuk melindungi Bia dan juga janinnya tapi Wak sayangnya belum sempat selesai lagi Baba ini menyelesaikan azannya itu azannya itu pun terputus pada saat Baba mendengar Bia berteriak kesakitan dengan cepat Baba langsung gendong Bia keluar dari rumah kan dan bernyan untuk membawa Baba membawa Bia ke rumah sakit nah di luar kan ada banyak tuh orang ngintip-ngintip tadi tuh kan mereka juga menawarkan Baba tumpangan untuk pergi ke rumah sakit udah Papa masuk ke mobil saya aja nih biar saya anterin gitu saat itu Baba udah gak peduli lagi dia nebeng sama siapa kondisi rumah itu macam mana tinggalkan kayak gitu aja dan ternyata Wak belum lagi nyampe di rumah sakit Bia udah dalam posisi pingsan Baba juga melihat rok kuning yang dipakai Bia kondisinya sudah diselimuti darah Wak disitu makin ketakutan lagi lah Baba kan takut hal-hal buruk terjadi nih sama istri dan anaknya dan sesampainya di rumah sakit Bia pun langsung ditangani oleh dokter dan disinilah Baba kemudian mendapatkan berita duka janin Bia terpaksa harus dikeluarkan karena sudah lama sudah lama tidak bernyawa Wak bukan barusan bukan barusan sudah lama tidak bernyawa dan jika terus ini dibiarkan di dalam perut istri Bapak maka nyawa istri Bapak yang akan menjadi taruhannya itu kata dokter akhirnya Wak dengan rasa sedih yang mendalam Baba dan Bia pun terpaksa melepaskan bayi yang mereka idam-idamkan selama ini untuk pergi selama-lamanya ya Allah bagian ke ini gak bisa aku gak bisa sedih kali insya Allah astagfirullahaladzim nah syukurnya Wak setelah dirawat inap selama hampir satu bulan di rumah sakit Bia pun akhirnya diizinkan untuk pulang dan di titik ini Baba udah gak mau lagi ngambil resiko untuk tetap tinggal di rumah Om Randy takut kejadian yang kemarin itu terulang lagi takut kejiwaannya Bia juga tergoncang karena trauma yang disebabkan oleh Ineke yang ada dalam rumah itu dia pun akhirnya langsung dibawa balik ke rumah orang tuanya yaitu di rumahnya Buya dan Gida aku lihat sesuatu aku gak mau masih jauh ya ini dalam nanggong aku tidak takut seperti umar bagaimana tadi itu tenu aku cuman yang bergelantung tadi disini beda warnanya bukan peredam tau kalian kalian lihat udah tadi sampai dibawa kemana tadi siapa si Bia eh Bia iya Bia dibawa ke rumah orang tuanya Buya sama Gida kan dan gak lama kemudian barulah Bia ini berkunjung lagi ke rumahnya Om Randy untuk pamit sama nenek datuk dan juga para pengurus rumah nah nenek yang tahu persis kalau hal itu terjadi akibat sifat buruk anaknya Ineke pun meminta kerendahan hati Bia dan Bia untuk bisa memaafkan berat kali bagi Bia memang untuk memaafkan tapi ya sudah lah Bia bilang almarhum putraku adalah hamba Allah yang sangat soleh sehingga Allah tidak rela jika hamba kesayangannya itu tercoreng oleh hal kotor di dunia maka dari itu Allah ambil kembali almarhum ke pangkuannya itu kata babawa dan sejak kejadian itu babapun ikhlas abangnya Afzah ini kembali ke pangkuan Allah meski dengan cara yang belum bisa diterima oleh akal sehat sebaik banyak orang sampai sekarang sebetulnya pada saat para pemuka agama mengadakan doa bersama untuk pembersihan tadi itu salah satu ustad di sana mengatakan kepada Bia dan Bia bahwa sebenarnya rumah ini ada banyak kali penghuninya memang karena rumah ini kan juga udah lama kosong makhluk-makhluk yang ada di rumah itu katanya kesal sama babah dan Bia karena huniannya mereka ini udah dihuni lagi sama manusia tapi energi mereka ini kalah jauh sama energi babah dan Bia yang sering mengandirikan sholat lima waktu dan juga berjikir nah kalau untuk keluarganya keluarganya babah dan Bia gak mau lagi tinggal di situ walaupun mereka sudah tidak tinggal di sana lagi dan sampai saat ini pun kata Afzawa sampai saat ini pun Bia masih belum bisa memaafkan perbuatan Ineke sehingga sesekali Bia masih melihat Ineke sekilas dan pada saat Bia hamil anak kedua Bia sudah tidak pernah lagi ditinggalkan sendirian di rumah Bia dan semua keluarganya selalu berupaya bagaimana bisa membahagiakan Bia hingga kehamilannya lancar dan barulah lahir Afzawa nih dia ambil cerita sama kita turut berduka cita ya Afzawa atas perginya abangmu sebelum kau nengok dia oke Wak jadi itu tadi kisah horror dari Afzawa gimana menurut kalian turut berduka cita sekali lagi sedalam-dalamnya untuk calon abang dari Afzawa dan untuk Ineke kita doakan aja semoga dia tenang di alam sana dan tidak lagi bergentayangan mengganggu dan juga menyakiti manusia ya jangan lupa derajat kita lebih tinggi dari mereka jangan takut baca doa perbanyak lagi ibadahnya jangan tinggalkan sholat lima waktu jangan takut kita seperti Umar Umar siapa? Umar bin Khattab Umar aja Wak dia naik ke sebuah bukit setan-setan bukit langsung pigi semua ditanya gak apa kok pigi? Umar mau datang Umar datang setan yang pigi semoga bisa lah kita ditakuti setan Wak ya dengan cara apa? perbanyak ibadah lagi mantap oke Wak jadi sekian dulu videonya terima kasih banyak yang sudah menonton kalau kalian suka video ini klik like-nya jangan lupa komen di bawah untuk diri dan saran-saran untuk video selanjutnya jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru dan as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku see you next video bye